selamat datang di tutorial program R di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang cara menambahkan sebuah media komik dengan menggunakan paket atau PKJ dari media kenal di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio dan kita akan menambahkan sebuah media komik dengan menggunakan software RStudio paket yang digunakan adalah paket Lerenar jadi langkah-langkahnya sama dengan beberapa video sebelumnya tentang cara menambahkan sebuah media pada paket atau PKJ jenak jadi yang pertama kita mengklik file kemudian kita memilih file kemudian kita mengklik atau memilih armaddon jadi setelah memilih atau mengklik armaddon akan tampil seperti di layar kemudian kita mengklik from template nah setelah kita mengklik kontemplate akan tampil beberapa paket atau PKJ yang sudah sudah di-install jadi kita memilih interaktif tutorial yakni PKJ atau paket dari Lerenar kemudian kita dapat memilihkan nama file kemudian kita dapat mengklik Browse untuk menyimpan dalam sebuah folder kemudian kita mengklik Oke setelah kita mengklik Oke akan tampil seperti di layar jadi merupakan bawahan dari paket atau PKJ jenak jadi terdapat title output kemudian rantai jadi di detail ini kita dapat menuliskan judul misalkan media pembelajaran kemudian ada library atau paket dari Lerenar jadi setelah kita kita menginstal kita mengaktifkan dengan menuliskan kata library kemudian dalam kurung paket atau PKJ dari Lerenar kemudian judul pertama misalkan infografis jadi ini sintaks dari infografis untuk lebih jelasnya dapat mengecek di video sebelumnya ini tampilan dari infografis setelah infografis terdapat media simulasi jadi untuk mengetahui bagaimana sintaks dari simulasi dapat mengecek di video sebelumnya nah ini merupakan sintaks dari simulasi kemudian yang ketiga tak mencoba menambahkan video untuk menambahkan media komik misalkan komiknya seperti di layar jadi nama folder atau nama file dari komik ini adalah kimia kemudian kita menuliskan judul misalkan komik kemudian sintaks menuliskan tanda seru kemudian kurung kurawal image image ini adalah folder sama langkah-langkah dari cara menambahkan sebuah infografis jadi menuliskan image kemudian garis miring nama file dari komik jadi nama file dari komik ini adalah kimia kemudian balas kurung kurang kimia kemudian balas kurung kemudian titik pengy jadi nama file-nya adalah kimia kemudian image ini adalah folder sama faldernya adalah imej jadi di dalam folder atau di dalam bulan di dalam image sini terdapat nama file dari komik demik kimia .png kemudian balas kurung Kemudian kita save Kita simpan Kemudian kita mengklik run document Setelah kita mengklik run document Akan tampil tampilan dari R-Markdown Jadi ini merupakan proses Untuk menampilkan PKJX dari Leran Art Jadi di terakhir Terakhir dari R-Markdown Ini adalah kata output Kemudian akan tampil Seperti ini Ini merupakan tampilan dari Komik Jadi misalkan kita klik infografis Akan tampil tampilan dari Infografis Nah ini tampilan dari infografis Kemudian fade simulasi Sama di video sebelumnya Bahwa ketika kita mengklik fade simulasi Itu tidak muncul Jadi untuk munculkan Kita mengklik open in post Akan diarahkan ke chrome Atau mozilla Untuk menampilkan Video simulasi Kemudian kita dapat mengklik Komik Jadi kita dapat mengklik komik Akan tampil Contoh komik Misalkan judulnya Belajar Kimia Jadi ini tampilan dari komik Cukup sekian Untuk tutorial kali ini Tentang cara menambahkan Sebuah media komik Pada pgx Atau paket Dari Lernat Nantikan tutorial selanjutnya Semoga jenis ini Berenpaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih